Suling Naga, Jilip 12. Kini, setelah lewat belasan jurus dan semua serangan T.E.K. dapat dihentikannya dengan todongan sumpit yang siap menotok jalan darah, mendahului kalau serangan golok dilanjutkan, mendadak Hang Beng menggerakkan tubuhnya dengan cepat sekali dan mereka yang nonton perkelahian itu melihat betapa permainan sepasang golok itu menjadi kacau balau, tak sempat menyerang lagi tetapi diputar-putar untuk melindungi tubuhnya. Hal ini dapat terjadi karena tiba-tiba sepasang metel, T.E. Kok seperti berkunang-kunang rasanya, melihat betapa sepasang sumpit bambu itu berubah menjadi ratusan batang banyaknya. Tiba-tiba saja ada sebatang sumpit berada di depan mata, siap menusup matanya, lalu tiba-tiba saja menempel pada telinga, hidung, leher, dada dan bagian-bagian anggota tubuh lain yang sangat berbahaya. Sekali saja sumpit itu ditusukan, biarpun hanya terbuat daripada bambu kecil, tentu dapat menewaskannya. Tiba-tiba terdengar Hang Beng mengeluarkan suara ketawa tertahan dan tahu-tahu tubuh T.E. Kok tidak bergerak lagi, berdiri dalam sikap hendak menyerang. Tubuh itu kaku, matanya melotot, golok kanan diangkat tinggi-tinggi dan golok kiri siap menyapu kaki lawan. Kiranya tubuhnya telah tertotok dua kali berturut-turut dan akibatnya, tubuh itu menjadi kaku seperti sebuah arca yang lucu. Hang Beng tidak berkata apa-apa lagi, lalu berjalan kembali ke kursinya dan duduk sambil minum araknya, seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Melihat sikap ini, wajah B.K.W.I. berubah merah sekali. Pemuda itu memang terlalu besar kepala, pikirnya. Memang liai, dan berhasil mengalahkan T.E. Kok secara mutlak, akan tetapi di depannya bersikap begitu acuh, sungguh mengemaskan. B.K.W.I. menggerakkan tangannya, dua kali menepuk pundak dan punggung T.E. Kok. Tubuh yang tadinya kaku itu roboh terpelanting, akan tetapi dapat bergerak lagi dan kini T.E. Kok yang sudah yakin akan kehebatan pemuda itu, tak berani banyak lagak lagi hanya mengharapkan agar B.K.W.I. dapat membalaskan kekalahannya. Setelah membebaskan totokan tubuh T.E. Kok, B.K.W.I. lalu menoleh kepada Hang Beng, sejenak memandang pemuda yang sedang minum itu dan mendadak tangan kirinya bergerak. Sinar putih halus menyambar ke arah telinga kiri pemuda itu. Tentu saja sebagai murid seorang pendekar Pulau Es, Hang Beng tahu akan serangan gelap ini, serangan benda kecil yang agaknya ditujukan untuk melukai daun telinganya. Dia pun tahu bahwa penyerangnya adalah wanita cantik yang suaranya kadang-kadang dapat dingin seperti es itu, sinar matanya kadang-kadang tajam menusuk dan panas membara, kadang-kadang lembut dan dingin sejuk, yang oleh ketua angin motang disebut Tsiong Tsio Tsia. Hang Beng tidak mengelak, melainkan menggerakkan sebelah tangannya seperti orang hendak menggaruk-garuk kepala dan pada saat tangannya menuju ke kepala itulah dia menangkap benda kecil itu dengan ibu jari dan telunjungnya. Betapa kagumnya Hang Beng melihat bahwa benda yang dijadikan senjata rahasia itu hanyalah sebatang biting pencokel gigi. Jika tidak memiliki tenaga simpang yang kuat dan juga kepandaian tinggi, tak mungkin mempergunakan benda sekecil dan seringan itu sebagai senjata rahasia yang ampuh. Terima kasih, katanya seperti kepada diri sendiri. Akan tetapi gigiku belum ada yang berlubang, tidak membutuhkan tusuk gigi. Yang dapat melihat semua ini hanyalah BKWI dan Bilan dan kedua orang wanita ini tentu saja menjadi semakin kagum. Akan tetapi di KWI semakin marah dan ia sudah melangkah hendak menantang pemuda itu. Bilan agaknya maklum akan niat sucinya, maka lebih cepat lagi dia melangkah dan menghadang di depan sucinya, berkedip dan berkata, Suci, janjimu tadi tidak boleh kau langgar sendiri, hal itu akan mencemarkan nama besarmu. Selain itu, bukankah di sana menanti tugas yang lebih penting untuk membantu Ang Imopang? Sejenak, dengan kemarahan meluap, di KWI menentang pandang mati adiknya. Lalu ia pun teringat bahwa tadi ia berjanji bahwa kalau pemuda itu mampu mengalahkan TE, kok ia akan mengampuni pemuda itu. Kini TE, kok benar-benar telah dikalahkan, kalau kini ia turun tangan membunuh pemuda itu, berarti ia telah melanggar janjinya sendiri. Memang menurut wataknya, ia tidak peduli akan segala macam janji. Tidak dikenal kehormatan di dunia kaum sesat. Akan tetapi, melihat adiknya seperguruan menentang, dan mengingat bahwa pemuda itu merupakan lawan yang tidak boleh dipandang ringan, sedangkan kini Ang Imopang menanti ia turun tangan terhadap orang yang mengambil alih kedudukan dengan kekerasan, maka memang sebaiknya kalau dia melepaskan pemuda ini. Ia menarik napas panjang dan mendengus. Biarlah kuampunkan dia untuk kali ini. Lain kali kalau dia berani kurang ajar lagi dan bersikap sombong di depanku, tentu kepalanya yang kini ku titipkan kepadanya akan kuambil ia lalu mengibaskan lengan bajunya dan keluar dari rumah makan diikuti oleh bilan. Pengurus restoran dan para pelayan tidak ada yang berani menghalangi walaupun dua orang wanita itu agaknya lupa untuk membayar harga makanan dan minuman. Bagaimanapun juga, dua orang wanita itulah yang telah mengusir orang berpakaian merah tadi, dan juga yang menaklukan orang-orang Ang Imopang yang datang kemudian. T.E. Koyang sudah tidak berani berlagak lagi, cepat menjadi penunjuk jalan, mengajak BKWI dan Bilan untuk menemui orang yang sudah mengambil alih kedudukannya sebagai ketua Ang Imopang. Hang Beng hanya tersenyum tipis mendengar ucapan BKWI tadi. Dia lalu bangkit dan memanggil pengurus rumah makan itu. Hitung sekalian dengan makanan dan minuman kedua orang nona tadi. Agaknya karena sibuk mereka lupa membayar, biarlah aku yang membayarnya sekalian. Si Cu tidak usah membayar, kami bahkan merasa bersyukur bahwa si Cu kebetulan berada di sini tadi, kata pengurus rumah makan. Akan tetapi Hang Beng tetap berkeras membayar harga makanan dan minuman. Kalian sudah menderita banyak kaget dan rugi, juga harus menyingkirkan benda itu, bagaimana aku tega untuk tidak membayar harga makanan? Setelah membayar harga makanan, Hang Beng cepat meninggalkan restoran itu karena dia telah mengambil keputusan untuk membayangi dua orang gadis tadi yang agaknya hendak membantu Ang Imopang yang diambil alih oleh golongan lain. Tentu akan terjadi hal yang amat seru, pikirnya. Hang Beng selama beberapa tahun terakhir ini bersama gurunya tinggal di salah satu di antara puncak-puncak pegunungan Kuali Kung, di tepi sungai Mikong yang sunyi. Lembah sungai Mikong ini amat subur dan di tempat sunyi itu mereka berdua hidup dengan tenteram, mencurahkan perhatian pada latihan silat. Kadang-kadang Hang Beng ditinggal seorang diri oleh gurunya dan ketika untuk terakhir kalinya, beberapa bulan yang lalu gurunya pulang dari perantauan, Sumat Chiang Bun menyatakan bahwa muridnya itu sudah belajar lebih dari cukup. Segala macam ilmu hanya dapat matang dan sempurna kalau dipergunakan dalam kehidupan, demikian antara lain Sumat Chiang Bun berkata kepada muridnya. Selain mematangkan ilmu dengan praktek menempuh kehidupan yang keras ini, juga apa gunanya engkau bersusah payah mempelajari ilmu-ilmu silat dariku kalau tidak digunakan? Penggunaan ilmu inilah yang terpenting, dan baik buruknya penggunaannya tergantung sepenuhnya kepadamu. Aku memberi sebuah tugas kepadamu, Hang Beng. Sanggupkah engkau melaksanakan tugas yang berat ini? Hang Beng yang berlutut di depan suhunya itu menjawab dengan tegas. Teo Chu sanggup melaksanakan segala perintah suhu yang bagaimana berat pun. Baik, aku percaya padamu. Selama engkau ikut aku merantau, tentu engkau sudah mengenal keadaan dunia pada umumnya dan engkau tentu dapat berhati-hati dan menjaga diri. Ilmu bakat tulis, sedikit banyak engkau telah menguasainya dan hampir semua ilmu silatku telah kuajarkan padamu. Ingat, engkau adalah murid keluarga para pendekar Pulau Es. Sebagai murid Pulau Es, engkau harus dapat menjaga keharuman nama keluarga Pulau Es, dan di mana pun berada, engkau harus menjadi pendekar sejati. Tugas yang kuserahkan padamu ini berat sekali karena engkau harus pergi ke Kota Raja dan menyelidiki kehidupan seorang Perdana Menteri. Biarpun dia memiliki watak tenang dan pemberani, juga pendiam, mendengar ucapan suhunya itu, Hang Beng jadi tertegun juga. Menyelidiki seorang Perdana Menteri di Kota Raja? Ini hebat. Melihat betapa muridnya terkejut akan tetapi tetap diam saja, Sumaci yang pun merasa girang dan kagum. Hang Beng, selama bertahun-tahun ini pemberontakan terjadi di mana-mana. Memang, kami keluarga Pulau Es tidak mau melibatkan diri dengan urusan pemerintahan. Akan tetapi bagaimanapun juga, pemberontakan-pemberontakan itu membuat kehidupan rakyat menjadi sengsara. Setiap kali terjadi pemberontakan dan perang saudara, yang mengalami pukulan paling hebat adalah rakyat jelata. Dan aku sendiri merasa heran. Dahulu, bahkan sebelum menjadi kaisar, Kian Leong merupakan seorang pemimpin yang amat bijaksana dan baik. Sekarang pun nampak betapa kaisar ini mendatangkan banyak kemajuan. Akan tetapi, menurut kabar yang ku tangkap, akhir-akhir ini kaisar Kian Leong dipermainkan oleh seseorang yang kabarnya dapat mempengaruhi kaisar sehingga dari seorang kuli biasa, orang itu terus diberi kenaikan pangkat dan akhirnya dicalonkan menjadi seorang perdana menteri. Hal ini bagiku mencurigakan dan tidak wajar. Nah, inilah tugas yang hendakku serahkan padamu. Pergilah ke kota raja, selidiki keadaan seorang pembesar yang dicalonkan sebagai perdana menteri. Dia bernama H.O. Useng. Selidiki kenapa kaisar dapat jatuh ke dalam kekuasaan orang yang bernama H.O. Useng ini dan kalau perlu bertindaklah untuk membasmi segala macam sebab yang menimbulkan adanya kelemahan dalam kendali pemerintahan kaisar Kian Leong. Pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk dan menjawab, suaranya tenang dan tegas, pecu akan melakukan semua perintah dan petunjuk dari suhu. Kembali pendekar itu merasa kagum terhadap muridnya. Dia tahu bahwa tugas ini berat dan asing bagi muridnya yang pengalamannya hanyalah ketika diajaknya merantau itu saja. Bahkan muridnya itu belum pernah melihat bagaimana macamnya kota raja. Akan tetapi, sikap muridnya demikian tenang menghadapi tugas seberat itu. Diam-diam selain kagum, dia pun merasa kasihan dan khawatir. Memang, tugas ini amat penting bagi kepentingan rakyat jelata dan perlu pula bagi muridnya sendiri untuk menggembeleng diri dan memperdalam pengalaman hidup sebagai seorang pendekar. Akan tetapi, kota raja menjadi pusat di mana terdapat orang-orang pandai dari segala macam golongan. Hang Beng, untuk tugas ini, sebaiknya engkau mencari susukmu, paman gurumu, yaitu adikku yang bernama Sumaceng Liong yang kini bersama keluarganya tinggal di kota Tianjin. Atau lebih baik lagi engkau mencari Cihuku, kakak ipar, bernama Kau Chinleong yang bersama keluarganya tinggal di kota Pauteng. Dari mereka itu engkau mungkin sekali akan memperoleh keterangan yang jelas tentang orang bernama H.O. Useng itu. Apalagi Cihuku Kau Chinleong adalah bekas seorang panglima kerajaan. Justru setelah dia mengundurkan diri timbul kekacauan dan muncullah seorang bernama H.O. Useng itu. Setelah menerima hanya nasihat dari suhunya, juga menerima bekal sekantong uang dengan pesan bahwa jika dia kehabisan bekal dan tidak terpaksa sekali, Jangan sampai merugikan orang lain dengan perbuatan yang jahat, melainkan terus terang saja minta bantuan kepada kuil-kuil atau kepada hartawan-hartawan yang dermawan, akhirnya pergilah pemuda itu meninggalkan puncak di pegunungan Koalikung di daerah Selatan Hunan. Dalam perjalanan ini, ketika melewati daerah Siang Nam, tidak lupa dia singgah di kuburan ayah ibunya, yaitu di luar kota Siang Nam di mana dia dahulu dibantu oleh gurunya mengubur jenazah mereka. Semalam suntuk ia duduk bersilah di depan kuburan besar terisi jenazah ayah bundanya itu, tidak menangis atau berduka. Semenjak menjadi murid pendekar Sumat Chiang Bun, pemuda ini telah dijejali banyak pengertian tentang kehidupan dan telah biasa membuka macam melihat kenyataan-kenyataan sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh bayangan-bayangan dan emosi-emosi yang membuat orang mudah berduka. Semua peristiwa yang lalu telah pula berlalu, demikian batinnya berbisik. Dia mengunjungi makam dan berdiam semalam suntuk di situ hanya untuk menghormati peninggalan ayah dan ibunya. Apalagi, pembunuh-pembunuh ayah ibunya telah dibalas oleh gurunya, sehingga dia tidak mempunyai dendam atau sakit hati lagi. Harus diakuinya bahwa perantauan seorang diri, terpisah dari gurunya, merupakan hal yang berat dan kadang-kadang menggelisahkan. Akan tetapi ada saat-saat di mana dia merasa bahagia dan gembira, merasa bebas tanpa terikat oleh apapun juga, hidup sendirian seperti seekor burung yang terbang bebas lepas di udara. Demikianlah sedikit tentang diri Hang Neng. Pada pagi hari itu, dia tiba di Kuning dan tanpa disengaja dia memasuki restoran dan melihat BKWI dan Bilan kemudian terlibat dalam peristiwa dengan orang-orang Angi Mopang. Dia belum pernah mendengar tentang perkumpulan itu, akan tetapi dari nama perkumpulan itu ia dapat menduga bahwa Angi Mopang tentulah sebuah perkumpulan penjahat. Rasa heran dan ingin tahu apakah hubungan antara dua orang gadis cantik dan lihai seperti yang dijumpainya di restoran itu dengan perkumpulan sesat membuat dia ingin sekali membayangi mereka. Dia bersikap hati-hati sekali karena dia maklum bahwa dua orang wanita itu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia pun tidak ingin mencampuri urusan mereka, hanya ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dengan dua orang gadis itu. Ada sesuatu pada diri dua orang gadis itu, terutama pada diri gadis yang disebut Siong Sio Chia, yang amat menarik hati Hang Deng. Selama ini belum pernah dia merasa tertarik pada seorang wanita. Sejak kecil dia hidup dengan gurunya dan belum pernah melihat gurunya berdekatan dengan wanita, bahkan sikap gurunya terhadap wanita amat dingin. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi dirinya dan dia pun belum pernah merasa tertarik kepada wanita. Ketika dia menjelang dewasa, kalau sekali waktu ada perasaan tertarik ini ketika dia bertemu dengan seorang gadis dalam perjalanan bersama suhunya, maka perasaan ini segera ditekannya karena dia malu terhadap gurunya. Tentu saja andai kata gurunya itu memiliki sikap ria wajar terhadap wanita, agaknya dia pun tak akan menekan perasaan itu. Kini, begitu dia melakukan perjalanan seorang diri, dia bertemu dengan seorang wanita yang amat menarik hatinya, yaitu BKWI. Dalam pandangannya BKWI adalah seorang wanita yang matang, yang amat menarik semua gerak-geriknya, berwibawa, dan ada sesuatu yang membuat dia merasa kasihan. Sesuatu itu mungkin garis-garis di antara kedua mata wanita itu, yang membayangkan suatu kepahitan hidup yang mengharukan hati Hang Beng. Gadis kedua yang jauh lebih muda itu pun manis sekali, akan tetapi dalam pandangan Hang Beng gadis itu masih kekanak-kanakan, masih mentah. Sebetulnya apakah yang telah terjadi dengan perkumpulan Ang Imopang? Seperti kita ketahui, perkumpulan itu adalah sebuah perkumpulan penjahat yang dipimpin oleh T.E. Kok sebagai ketuanya. T.E. Kok adalah seorang bekas anggota Hek Imopang yang dulu terkenal sebagai perkumpulan sesat yang ditakuti orang. T.E. Kok mengumpulkan beberapa orang kawannya bekas anggota Hek Imopang, lalu ditambah lagi dengan anak buah baru yang terdiri dari orang-orang dari dunia hitam, dia mendirikan Ang Imopang. Tidak kurang dari 50 anak buahnya dan semua anak buah Ang Imopang memakai pakaian serba merah. Kemudian muncul B.K.W.I. yang menaklukan dan mengalahkan T.E. Kok. Akan tetapi wanita ini tidak mau menjadi ketua perkumpulan itu, melainkan menarik perkumpulan itu sebagai pembantu-pembantunya. Semenjak ditalukan B.K.W.I., perkumpulan itu malah menjadi semakin kuat, dan anak buahnya selalu bertambah. Dalam hal menerima anak buah baru, T.E. Kok selalu bersikap hati-hati sehingga ia dapat memilih anak buah yang benar-benar. Seorang yang selain memiliki kepandayan, juga memiliki setia kawan dalam dunia hitam. Tapi sebulan yang lalu, tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki muda, berusia 30 tahunan, berpakaian seperti pemuda hartawan dan sasrawan, dan membawa pengikut sebanyak lima orang. Begitu muncul, pemuda yang mengaku bernama Bok Bun ini segera menyatakan kehendaknya untuk menggantikan T.E. Kok menjadi ketua Ang Imopang. Tentu saja mula-mula orang ini dianggap gila. Akan tetapi begitu pernyataan ini berakhir dengan perkelahian, T.E. Kok dan semua pembantunya dikalahkan dengan mudah oleh Bok Bun. Kalau aku mau, apa sukarnya membasmi kalian semua? Akan tetapi aku tidak ingin membunuh kalian karena aku melihat bahwa Ang Imopang Kelak akan menjadi sebuah perkumpulan besar, bahkan yang terbesar, di bawah pimpinanku. Mulai sekarang aku menjadi Pang Cu, dan T.E. Kok menjadi pembantuku. Siapa yang tidak setuju boleh maju melawan aku. Demikianlah, mulai hari itu, sebulan yang lalu, pemuda yang bernama Bok Bun itu menjadi ketua Ang Imopang. T.E. Kok menjadi pembantunya, bersama kelima orang yang datang bersama Bok Bun. Pada pagi hari itu, seorang di antara lima pembantu Bok Bun melakukan pemerasan di restoran itu dan orang yang bernasib sial ini lalu bertemu dengan BKWI yang menyebabkan buntungnya sebelah lengannya. Melakukan pemerasan merupakan hal biasa saja bagi Ang Imopang. Maka mendengar betapa orang yang telah menjadi rekannya itu dibuntungi orang lengannya di restoran ketika dia sedang bekerja, T.E. Kok cepat mengajak lima orang anak buahnya untuk menyerbu ke restoran. Tak disangkanya bahwa yang dikerjakan oleh rekan barunya itu adalah Ciong Sio Cia yang amat ditakutinya. Dapatlah dibayangkan betapa gemparnya para anggota Ang Imopang ketika mereka melihat T.E. Kok pulang bersama dua orang wanita dan seorang di antara mereka adalah Ciong Sio Cia. Kini disarang mereka terdapat dua orang pandai yang tentu akan saling memperebutkan kedudukan dan tentu akan terjadi pertentangan yang seru. Karena mereka semua tahu akan kelihayan Ciong Sio Cia, juga akan kelihayan ketua baru Bok Gun, mereka tidak akan berpihak, dan hanya menanti siapa di antara keduanya itu yang akan keluar sebagai pemenang. Memasuki sarang di mana berkumpul berpuluh orang berpakaian seragam merah, Dilan merasa agak khawatir juga, karena ia merasa seolah-olah memasuki sebuah hutan penuh dengan serigala buas yang berkeliaran. Tidak demikian dengan BKWI. Wanita ini sudah pernah menaklukan Ang Imopang dan ia merasa yakin bahwa T.E. Kok dan seluruh anggota perkumpulan itu tidak akan berani mengeroyoknya dan ia hanya akan menghadapi pendatang baru itu saja. Maka ia melangkah memasuki perkampungan Ang Imopang yang berada di luar kota Kunming dengan tenang, bahkan mendahului T.E. Kok ketika mereka memasuki gedung utama yang tentu didiami oleh ketua baru itu. Seorang di antara anak buahnya sendiri sudah cepat memberi kabar kepada Bok Gun tentang datangnya T.E. Kok bersama-sama dua orang wanita, bahkan anak buah yang buntung lengannya dan yang berada di situ pula setelah mengalami pengobatan, juga cepat mengintai dan cepat pula lari kembali ke dalam ruangan besar di mana ketuanya sedang duduk menanti. Pang Cu, benar siluman perempuan itu yang datang katanya dengan tubuh gemetar. Pria muda itu tersenyum dan tetap duduk di atas kursi yang diberi warna merah pula. Ia sendiri mengenakan pakaian mewah, bukan pakaian merah seperti para anggotanya. Pakaian seorang sastrawan muda yang kaya raya. Dan semenjak Bok Gun menjadi ketua, ruang yang luas ini pun penuh dengan tulisan-tulisan dan lukisan-lukisan indah, bergantungan di dinding. Ruangan itu pun kini bersih dan rapi, sama sekali tidak dapat disamakan dengan dahulu sebelum dia datang, ruangan itu kotor dan hanya penuh dengan senjata-senjata dan alat-alat penyiksa. Begitu memasuki ruangan itu, BKWI melihat perubahan besar ini, perubahan yang mencengangkan hatinya. Dia sendiri suka akan kebersihan dan keindahan, karena itu ia pun selalu pesolek dan pakaiannya selalu bersih dan indah. Pada saat itu dia mendengar suara halus seorang laki-laki, Kalian semua mundurlah, aku akan menyambut kedatangan Nona Chiong yang terhormat. Tentu saja tadi ketua baru ini sudah mendengar bahwa yang muncul itu adalah Chiong Syochia yang sebelumnya sudah didengarnya sebagai seorang wanita sakti yang telah menaklukan Angi Mok Pang sebelum dia muncul di situ. Dan mendengar pula bahwa ternyata yang diganggu anak buahnya justru Nona Chiong itulah. Ketika BKWI dan Bilan memasuki ruangan itu, T.E. Kot mengikuti dari belakang dengan jantung berdebar tegang. Dia pun maklum bahwa di antara dua kekuasaan ini tentu akan terjadi persaingan dan kalau disuruh memilih, tentu saja dia memilih BKWI. Nona ini benar menganggap dia anak buahnya sebagai pembantu dan taklukan, akan tetapi tidak menuntut kedudukan ketua, bahkan jarang pula datang ke Kunming. Hanya kalau ada kepentingan saja baru minta bantuan Angi Mok Pang. Sebaliknya, orang sibuk itu ingin mutlak menguasai Angi Mok Pang dan menjadi ketua, bahkan tinggal di situ walaupun dia tidak mengenakan pakaian merah. Sementara itu, mendengar suara laki-laki itu, BKWI lalu mengangkat muka memandang dengan penuh selidik. Seorang pria yang usianya kurang lebih 30 tahun, seorang pemuda yang sudah masak, dengan sinar metu, tajam dan penuh pengertian, Namun sinar metu itu pun liar mengandung kecerdikan, bergerak-gerak terus ke sana-sini. Wajahnya pesolek dan tampan, dengan mulut yang selalu tersenyum manis. Kulit muka itu tentu dibedaki tipis, rambutnya yang panjang hitam itu mengkilat karena minyak, dan pakaiannya baru dan indah, Pakaian sastrawan dari sutrap putih yang dihias warna biru dan merah di sana-sini. Sepatunya yang tinggi pun baru mengkilap. Seorang pria yang sungguh tampan dan pesolek, yang akan mudah menjatuhkan hati wanita. Di lain pihak, Bok Gun juga mengamati dua orang wanita yang memasuki ruangan dengan sikap tenang itu. Dia pun terpesona melihat kecantikan di KWI. Seorang wanita yang sudah matang, usianya tentu sekitar 30 tahun, wajahnya cantik manis, pakaiannya mewah. Tentu ini yang disebut syong syocia oleh T.E. Kot dan para anggota Ang Imopang. Akan tetapi, matanya yang sudah berpengalaman itu melirik pula ke arah bilan dan diam-diam dia pun, terpesona oleh darah yang walaupun pakaiannya sederhana, namun dia tahu merupakan darah yang menggairahkan, bagaikan setangkai bunga sedang mulai mekar dan belum disentuh lebah atau kupu-kupu yang nakal. Setelah dua orang wanita itu tiba di depannya, Bok Gun lalu bangkit berdiri dan menyambut mereka dengan sikap hormat. Dia menjura kepada mereka dan berkata dengan suara halus dan senyum ramah gembira, Selamat datang di perkumpulan kami Ang Imopang, Jiwi Syocia, dua orang nona. Bilan adalah seorang gadis yang pada hakikatnya berwatak gembira dan ramah, maka menghadapi sikap cuan rumah yang tersenyum-senyum ramah dan hormat, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tak membalas penghormatan itu dengan mengangkat kedua tangan di depan dada. Akan tetapi, BKWI hanya mengerutkan alisnya. Biarpun hatinya tertarik oleh gaya laki-laki yang ganteng ini, akan tetapi karena ia sedang marah mencari orang yang berani mengambil alih kedudukan di perkumpulan itu, dia diam saja dan hanya memandang tajam penuh selidik. T. E. Ko yang merasa tidak enak segera berkata sambil berdiri berlindung di belakang BKWI, Bok Pangcu, ini adalah Syocia, eh haha, pelindung kami, dan Syocia ingin menemui Pangcu dan ingin bicara. Bok Gon memperlebar senyumnya dan kembali menjurah kepada BKWI. Telah kuduga dari tadi bahwa nona tentulah Syocia. Silahkan duduk dan mari kita bicara dengan baik, pemuda tampan itu mempersilahkan dengan tangannya. Akan tetapi di KWI tetap berdiri tegak, bahkan kini berkata dengan suara lantang dan ketus, walaupun suara itu dibikin bernada merdu. Selamanya aku hanya mengenal T. E. Kok sebagai Pangcu, ketua, Ang Imopang. Siapakah engkau yang datang menyambut aku dan Sumoy? Diam-diam Bok Gon tertegun. Kiranya gadis muda yang sederhana itu adalah Sumoy dari Syocia. Kalau begitu berarti dia akan menghadapi dua orang wanita yang liai dan dia harus berhati-hati. Akan tetapi wajahnya tetap tersenyum ramah dan dia lalu mengangguk dengan tubuh membungkuk ketika menjawab. Aku bernama Bok Gon dan melihat Ang Imopang kurang kuat, aku bermaksud untuk memperkembangkannya menjadi sebuah perkumpulan yang paling kuat di dunia. Untuk dapat menjadi perkumpulan yang hebat, tentu saja Ang Imopang harus dipimpin orang yang mampu, yang pandai, tidak sekedar memiliki beberapa ilmu pukulan seperti T. E. Kok. Maka aku datang dan mengambil alih kepemimpinan. Hem, engkau sungguh lancang. Apakah tidak tahu bahwa Ang Imopang mempunyai seorang pelindung? Tanpa persetujuanku, bagaimana engkau dapat menjadi pangcu baru? Bok Gon tersenyum dan kembali menjura. Maaf, Syocia. Kalau begitu setelah kini kita saling berhadapan, biarlah aku minta persetujuanmu. BKWI tersenyum mengejek. Bagaimanapun juga, sikap ketua baru yang ramah dan selalu hormat itu menyenangkan hatinya. Kalau benar orang ini memiliki kepandayan yang tinggi dan dapat menjadi pembantunya, hem, tentu jauh lebih menyenangkan daripada mempunyai pembantu seperti T. E. Kok yang sudah tua dan buruk rupa itu, apalagi memang ilmu silat T. E. Kok tidak dapat terlalu diandalkan. Tidak begitu mudah. Menjadi ketua Ang Imopang berarti menjadi pembantuku, dan aku harus membuktikan dulu apakah kau pantas menjadi pembantuku. Semua orang memandang dengan hati tegang. Tibalah saatnya yang menegangkan kini. Gadis sakti itu, yang ditakuti semua anggota Ang Imopang, telah mengeluarkan tantangannya. Akan tetapi, Bok Gun sama sekali tidak kelihatan cari dan masih terus tersenyum-senyum ketika melangkah maju ke tengah ruangan yang luas itu, lalu berdiri tegak dan menjawab, suaranya halus namun ramah dan tegas. Silahkan, Socia. Engkau akan mendapat kenyataan bahwa bagaimanapun juga, aku tidak dapat disamakan dengan T. E. Kok. Harap saja engkau suka menaruh kasihan kepadaku dan tidak menurunkan tangan kejam. Kita lihat saja nanti kata BKWI sambil melangkah menghampiri pemuda itu. Suci, hati-hati, bisik bilan. Gadis ini melihat betapa sikap pemuda itu amat tenang. Sikap ini saja membayangkan bahwa pemuda itu tentu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi sehingga demikian yakin akan kekuatannya sendiri. BKWI hanya tersenyum mendengar peringatan semuanya. Ia pun bukan orang bodoh dan melihat sikap pemuda tampan mewah ini. Ia pun melihat betapa pemuda ini memiliki sikap yang amat tenang dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, seperti yang juga dimiliki pemuda di restoran tadi dan ia dapat menduga bahwa orang ini pun tentu amat lihai. Maka begitu berhadapan, dia mengeluarkan seruan melengking dan menyerang dengan dasyatnya, memainkan jurus dari ilmu Hekwan Sipet yang dari Raja Iblis Hitam. Hai it. Lengan BKWI meluncur ke depan dengan cengkeraman ke arah dada lawan. Bok Gun dengan sikap tenang melangkah mundur untuk menghindarkan diri, akan tetapi tiba-tiba dia mengeluarkan seruan kaget ketika lengan gadis itu mulur memanjang dan masih melanjutkan cengkeramannya dengan hebat. Lengan BKWI terus mulur dan bertambah panjang tidak kurang dari setengah meter. Terpaksa Bok Gun menangkis dengan cepat oleh karena hampir saja dadanya kena dicengkeram. Duh. Keduanya merasa betapal dengan mereka tergetar. BKWI sudah melanjutkan serangan-serangannya dengan mempergunakan ilmu silat Hekwan Sipet Chiang yang lihai itu. Namun, ketua Angi Mopang yang baru itu selalu dapat menghindarkan diri sambil berkali-kali mengeluarkan seruan kaget dan heran. Agaknya dia mengenal jurus-jurus ini karena dia dapat menghindarkan diri dengan gerakan yang amat tepat. BKWI merasa penasaran dan dia pun cepat menyelingi serangan dengan jurus-jurus Hekwan Sipet Chiang, 18 jurus Lutung Hitam, diikuti dengan tendangan-tendangan istimewa Pethang T.WI, tendangan 8 penjuru angin, dari Iblis Akhirat. Kembali Bok Gun mengeluarkan seruan heran, tetapi yang merasa semakin penasaran adalah BKWI karena pemuda itu kembali dapat menghindarkan diri dengan baik sekali dari serangan-serangannya, baik yang dilakukan dengan jurus Hekwan Sipet Chiang maupun tendangan-tendangan Pethang T.WI. Pemuda itu seperti telah mengenal semua gerakannya sehingga dapat menghindarkan diri dengan tepat sekali. Dengan gemas dia kemudian mengeluarkan ilmu Heung Kintok Chiang, tangan beracun putuskan otot, dari Iblis Mayat Hidup. Kedua tangannya mengeluarkan suara berdesing karena ia pun sudah mengerahkan tenaga Kiam Chiang yang amat dasyat itu. Ah Bok Gun berseru kaget sekali dan dia meloncat mundur. Sudah belasan jurus dia diserang dan dia hanya mengelak dan menangkis terus. Nona, kau sambutlah ini bentaknya dan kini dia balas menyerang. Kini giliran BKWI yang merasa heran dan kaget karena serangan-serangan pemuda itu mengandung dasar ilmu silat yang dimilikinya, bahkan terkandung unsur-unsur semua ilmu silat yang dipelajarinya dari tiga orang burunya. Ia mengelak sambil berloncatan dan balas menyerang. Sampai kurang lebih lima puluh jurus mereka saling serang dan akhirnya Bok Gun meloncat ke belakang. Nona, tahan. Aku mengenal ilmu silatmu. Apakah engkau murid Sam KWI? BKWI berhenti bergerak. Kini ia menghunus pedangnya. Dengan marah ia memandang pemuda itu, lalu telunjuk kirinya menuding ke arah muka lawan. Orang sibuk, sebelum mampus di ujung pedangku, katakanlah, siapa sebenarnya engkau dan dari mana engkau mengenal ilmu-ilmuku tadi? Akan tetapi, pemuda itu memandang dengan senyum lebar dan tiba-tiba dia berkata dengan ramah sekali. Sumoy, harapkah suka simpan kembali pedangmu? Tentu saja BKWI dan Siaw KWI terkejut bukan main mendengar ucapan ini. Mereka memandang kepada pemuda itu dengan metle, terbelalak. Kau bohong BKWI membentak. Ketiga orang suhu kami tidak pernah memiliki murid laki-laki, bahkan tidak mempunyai murid lain kecuali kami berdua. Engkau benar, karena memang aku bukanlah murid ketiga susuk Sam KWI. Akan tetapi, marilah kita bicara di dalam dan kalian akan mendengar siapa sebenarnya aku dan mengapa aku menyebut kalian Sumoy. Marilah. Bok Bun lalu memberi isyarat kepada T.E. Kot dan para anggota Ang Imopang untuk bubaran. Semua anggota itu tentu saja merasa kecewa. Mereka tadinya mengharapkan untuk nonton perkelahian yang seru dan mati-matian. Akan tetapi ternyata perkelahian tadi tak berakhir dengan kalah menangnya seorang di antara mereka, bahkan agaknya mereka itu masih ada hubungan keluarga seperguruan. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak berani membantah dan T.E. Kot lalu menyuruh mereka semua mengundurkan diri. Bok Bun mengajak dua orang gadis itu duduk di ruangan dalam, di bagian belakang. Ruangan ini pun keadaannya amat mewah dan menyenangkan. Jendela-jendela dibuka sehingga hawanya sejuk dan dipasangi tirai sutra sehingga keadaan di dalam kamar tidak nampak dari luar. Setelah dua orang tamunya duduk, Bok Bun lalu bercerita dan dua orang gadis itu mendengarkan dengan penuh perhatian, juga dengan hati mengandung perasaan heran. Dengan suara yang halus dan sikap yang menarik, pria yang ternyata memiliki banyak sekali pengalaman itu bercerita. Kiranya dia adalah cucu murid dari mendiam Bok Bin Losian, kakek yang menjadi keturunan terakhir dari perguruan mereka yang menguasai pusaka pedang suling naga. Selama hidupnya, Bok Bin Losian tak pernah menikah dan dia memiliki seorang murid tunggal yang setelah tamat belajar, diusirnya karena watak murid ini amat surang dan keji terhadap gurunya sendiri. Hampir saja murid ini membunuh Bok Bin Losian ketika dia hendak merampas pusaka Lyong Siaw Kiam. Untung bahwa Bok Bin Losian masih memiliki kelebihan daripada muridnya sehingga murid itu dapat dikalahkan dan murid itu melarikan diri dengan menderita luka-luka. Nah, murid dari Sukong Pek Bin Losian itu lalu pergi merantau, memperdalam ilmunya dan akulah murid tunggalnya. Setelah merasa kuat, guruku pergi mencari Sukong untuk merampas Lyong Siaw Kiam, akan tetapi ternyata Sukong telah tewas dan pusaka itu telah diserahkan kepada orang lain. Seorang pendekar, kata BKW Ipahit. Benar, seorang pendekar. Dan inilah yang menjengkelkan hati guruku. Sukong sendiri adalah seorang datuk golongan hitam, semenjak dahulu, kita semua, perguruan kita, memusuhi golongan pendekar yang sombong. Eh, pusaka itu oleh Sukong malah diwariskan kepada seorang pendekar yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perguruan kita. Guruku kemudian menyuruh aku untuk turun gunung dan pergi mencari pendekar yang kini menguasai pusaka Lyong Siaw Kiam itu, membunuh dan merampas pusaka itu. Ini merupakan cerita baru yang amat mengejutkan hati BKW I. Kiranya kakek Pek Bin Losian ini masih mempunyai cucu murid yang begini lihai. Dengan begini, sekarang dia mendapatkan seorang saingan tangguh di dalam perebutan pusaka Lyong Siaw Kiam. Akan tetapi, ia masih ragu-ragu dan belum percaya sepenuhnya akan keterangan Bok Gun, maka ia pun mengambil keputusan untuk menyelidiki terus dan baru mengambil tindakan kalau sudah jelas siapa sesungguhnya orang ini. Kalau kau ditugaskan untuk mencari Lyong Siaw Kiam, kenapa engkau mengambil alih kekuasaan Ang Imopang? Aih, masa begitu saja engkau tidak dapat menduganya, sumoy? Jangan sebut sumoy. Aku masih ragu-ragu apakah engkau sungguh-sungguh saudara seperguruanku kata BKW I ketus. Bok Gun tersenyum. Baiklah, Nona. Kita bicara sampai engkau yakin benar. Aku turun gunung dan tidak tahu siapa adanya pendekar yang diwarisi suling naga. Ketika aku mendengar tentang Ang Imopang di kota ini, aku lantas mempunyai akal untuk dapat mengumpulkan pengaruh dan pembantu, yang memang sudah kulakukan pula dengan menaklukan lima orang perampok yang kujumpaya di tengah jalan. Dengan mengepalai sebuah perkumpulan besar seperti Ang Imopang, tentu aku akan dapat dengan mudah melakukan penyelidikan dan siapa tahu, aku pun membutuhkan bantuan mereka dalam menghadapi musuh-musuhku. Dan ternyata dugaanku tepat, karena T.E. Kok tahu siapa pendekar yang mewarisi pusaka itu. Katanya seorang pendekar yang lihai bukan main. Si mulut panjang T.E. Kok BKW I mengomel. Ha ha ha, bajingan kecil macam dia mana bisa menyimpan rahasia. Tentang dirimu, dia hanya mengatakan bahwa Cheong Sochia adalah seorang lihai yang melindungi Ang Imopang, Sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa engkau adalah murid S.M.K.W.I. Susiok. Dia mana tahu. Akan tetapi dia juga menceritakan bahwa engkau berusaha merampas pedang pusaka suling naga itu, bahkan dia juga membantumu akan tetapi kalian gagal dan dikalahkan pendekar pemegang suling naga. Sama sekali tidak pernah kusangka bahwa di antara kita masih ada hubungan saudara seperguruan. Semua baru ku ketahui ketika engkau menyerangku dengan jurus-jurus yang tidak asing bagiku tadi. Walaupun kini ia hampir yakin bahwa memang pemuda ini benar cucu murid Pek Bin Losian, akan tetapi ia masih merasa tidak senang kalau dalam usahanya mendapatkan saingan. Untuk memancing sikap pemuda itu, tiba-tiba ia berkata, Sukongmu itu akulah yang membunuhnya. Setelah berkata, Bok Gun memang kaget bukan main sampai meloncat bangun dari tempat duduknya, akan tetapi bukan karena marah. Ia malah tersenyum kagum. Airh, untung tadi tidak dilanjutkan pertandingan itu, kalau dilanjutkan tentu aku akan kalah. Kalau engkau sudah mampu membunuh Sukong, jelas bahwa ilmu kepandayanmu amat tinggi, lebih tinggi dari tingkatku. Tentu saja kata-kata ini hanya pujian saja, karena sebelum mati, Pek Bin Losian sudah menderita luka parah ketika bertanding melawan Simhou, juga usianya sudah amat tua sehingga tenaganya sudah lemah. Selain itu, Guru Bok Gun tidak dapat dinilai sebagai murid Pek Bin Losian yang tingkat kepandayanya kalah oleh kaget itu sendiri. Guru Bok Gun sudah memperdalam ilmunya selama puluhan tahun, akan tetapi di KWI tetap tersenyum mengejek. Kalau ilmu simpananku tadiku keluarkan, mungkin kita tidak lagi dapat bercakap-cakap seperti ini, yang dimaksudkannya adalah ilmunya yang baru-baru ini ia pelajari dari ketiga orang suhunya, yaitu ilmu silat SEMKWI Katsakun. Sudah lama aku mendengar dari guruku tentang ketiga susok SEMKWI. Dan ingin aku mencari dan memperkenalkan diri, namun guruku melarang dan mengatakan bahwa sudah sejak muda susok SEMKWI tidak mempunyai hubungan dengan kami. Kini aku bertemu dengan kalian yang menjadi murid-murid susok SEMKWI, bukankah hal ini mengirangkan hati sekali? Kita masih saudara seperguruan, dan engkau juga mencari pusaka itu. Dan engkau juga mencarinya. Berarti kita adalah saingan kata BKWI. Bok Gun tertawa. Ahaha, mana aku begitu bodoh untuk memperebutkan benda begitu saja dengan kalian yang menjadi sumo-sumoiku sendiri? Tidak. Kami, yaitu aku dan guruku, mempunyai urusan yang lebih penting lagi dan kita dapat bekerja sama dalam hal ini. Dengan saling membantu, ku yakin cita-cita kita akan dapat terpenuhi semua dan tentang pusaka Liong Siow Kiam, kalau memang engkau menghendaki, biarlah kelak untukmu. Aku akan membantumu sampai pusaka itu dapat kita rampas, akan tetapi engkau pun mau membantu kami dalam urusan kami. Urusan apakah itu BKWI mulai tertarik karena kalau pemuda ini mempunyai urusan yang dianggap lebih penting daripada pusaka Liong Siow Kiam, tentu urusan itu amat besar. Terus terang saja, cita-citaku adalah menguasai Liong Siow Kiam dan menjadi bengcu dari dunia hitam. Ia mendahului agar pemuda itu mengetahui di mana ia berdiri. Bok Gun mengangguk-angguk. Cita-cita yang baik dan mengagumkan, dan aku yakin, dengan kepandaian kalian, maka kalian akan berhasil. Aku hanya membantu suci tiba-tiba Bilan berkata. Bok Gun memandang kaget. Karena sejak tadi diam dan hanya menjadi pendengar saja, kehadiran gadis ini seperti bayangan saja, oleh karena itu begitu mengeluarkan suara, mengejutkan hati Bok Gun. Pemuda ini memandang wajah yang manis itu dan tersenyum lebar. Tentu saja, cita-cita sucimu adalah cita-citamu juga. Aku tidak bercita-cita, aku hanya membantu suci mencapai kedua cita-citanya itu untuk memenuhi janjiku kepadanya, kata Bilan. Bilan pun menentang pandang mata sucinya dan pemuda itu dengan berani, agaknya untuk menekankan bahwa ia tidak mau terlibat dalam urusan mereka berdua. Diam-diam Bok Gun merasa heran sekali. Sumoy muda ini agaknya sama sekali tidak takut terhadap sucinya, bahkan ada sikap menentang. Kenapa seng suci diam saja? Bukankah dengan kepandainya yang tinggi, suci ini dapat menekan sumuinya? Orang sibuk, kau lanjutkan ceritamu tentang urusanmu itu, tiba-tiba BKWI berkata seolah-olah tak suka mendengar sumoynya bicara. Sumoy, terus terang saja, urusan ini adalah rahasia besar yang tidak boleh kubicarakan dengan siapapun juga. Tentu saja persoalannya lain lagi kalau kalian mau mengakui aku sebagai suheng. Sebagai adik-adik seperguruan, tentu saja kalian boleh mendengar urusan itu. Watak BKWI memang keras. Tadi, melihat sikap lunak dan ramah dari Bok Gun, dia mau bicara, akan tetapi begitu Bok Gun memperlihatkan sikap menentang, dia pun bangkit berdiri. Orang sibuk, jangan kira engkau akan dapat memaksaku. Jika engkau tidak mau menceritakan urusanmu, itu pun tak mengapa. Aku pun tidak membutuhkan bantuanmu. Akan tetapi yang jelas, engkau harus meninggalkan Angi Mopang sekarang juga atau kita akan berkelahi sampai mati. BKWI berdiri tegak. Sikapnya menantang, kedua matanya memancarkan sinar berapi. Hidungnya yang kecil mancung itu kembang kempis seolah-olah mengeluarkan napas yang panas. Sejenak Bok Gun memandang terpesona. Bukan main wanita ini, pikirnya. Betapa panasnya. Kalau menjadi seorang kekasih, tentu hebat. Tenanglah, Nona, Bok Gun berkata sambil tersenyum lagi, dia menjadi maklum akan kekeliruannya telah bersikap keras tadi dan dia mulai mengenal watak wanita cantik ini. Coba bayangkan baik-baik. Bila dibantu oleh seorang seperti T.E. Kok, apa artinya? Sebaliknya kalau aku membantumu, agaknya tidak akan ada urusan yang tidak beres. Kita berdua, apalagi bertiga, tentu akan mudah membunuh pendekar yang menguasai Leong Siaw Kiam itu. Maka dari itu, marilah kita bicara lagi dengan baik. Duduklah dan dengarkan ceritaku. Melihat pemuda itu bersikap lembut dan nampak tampan sekali dengan senyumnya yang memikat, hati BKWI menjadi sabar dan tenang kembali. Tetapi ia masih cemberut ketika ia duduk kembali. Dengarkanlah baik-baik dan jangan sekali-kali membiarkan urusan ini sampai terdengar orang lain. Kami, yaitu guruku dan aku, telah menjadi pembantu-pembantu utama di luar pengetahuan orang lain, sebagai pembantu-pembantu rahasia dari H.O. Utaijin di Kota Raja. BKWI menjebikan bibir ya. Urusan begitu saja dirahasiakan, pikirnya. Apa sih hebatnya menjadi antek pembesar? Bahkan dianggapnya sebagai pekerjaan hina dan rendah. Masa orang yang sudah memiliki kepandayan tinggi, yang mempunyai kedudukan tinggi pula di dunia hitam, sudi menjadi antek segala macam pembesar? Siapa sih H.O. Utaijin itu tanyanya dengan suara jelas mengandung ejekan? Kini Boggun yang memandang dengan sinar mata penuh keheranan. Sumoy, eh, haha, Nona. Benarkah engkau belum pernah mendengar tentang H.O. Utaijin di Kota Raja? BKWI menggeleng. Aku tak ada urusan dengan segala pembesar berengsek. Ah, kalau begitu Nona telah ketinggalan zaman. Semua orang membicarakan tentang H.O. Utaijin. Bayangkan saja, kalau ada orang yang tadinya bekerja sebagai Kuli, sebagai pemanggul Joli sekarang dapat mencapai pangkat sehingga dicalonkan sebagai Perdana Menteri Kerajaan, apakah orang itu tidak hebat sekali? BKWI tercengang juga. Tidak dapat disangka lagi. Orang itu tentu hebat. Ia mengerti bahwa pangkat Perdana Menteri hanya satu tingkat di bawah Kaisar. Bahkan pernah ia mendengar bahwa urusan Kerajaan bahkan dikendalikan oleh tangan Perdana Menteri, sedangkan Kaisar hanya mengangguk setuju atau menggeleng tidak setuju saja. Kalau menjadi pembantu-pembantu seorang calon Perdana Menteri, ini lain lagi urusannya dan ia pun mulai tertarik.